Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu Ala umrit dunia wa din La khawla Wala kuwata ila billahil alihil azim Allahumma salli wa sallim Anasidina Muhammad Wa ala ali Siddina Muhammad al-Mabad Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube Dimanapun anda berada Bergembira sekali hari ini Kita bisa bertemu Dalam keadaan sehat malafiat Maka mari kita syukuri Kenikmatan itu Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salam dan salam Semoga tercurah Kehariban baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai Dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya Ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang satu doa Yang sungguh berbiasa Jika diamalkan Ada pun judulnya Yaitu Usai sholat al-Duhat Baca tiga kali doa ini Niscaya Dicukupi rezekinya Dan hutang segera lunas Saudaraku Sebelum Kita lanjutkan Ada baiknya Biasakan anda menyimak Video kami dengan Sungguh-sungguh Dari awal sampai akhir Dan Jika anda Berkenan Silahkan like Share Comment Dan subscribe Pada Video yang ingin kami Tayangkan ini Baiklah Kita mulai Pembahasan Tentang judul Yang ingin kami Baikkan pada hari ini Amalan yang ingin kami Baikkan pada hari ini Yaitu Usai Sholat al-Duhat Baca Tiga Doa ini Lalu Seperti apa Yang pertama Yang ingin kami Sampaikan setelah Anda selesai Sholat al-Duhat Jangan lupa Untuk Membaca istighfar Sebanyak 100 kali Adapun istighfarnya Adalah Astaghfirullahaladzim Boleh Atau Yang panjang Allahumma khfirni Wadu mu'alaya Innaga antatawaburrohim Ini juga Boleh Setelah itu Jangan lupa Untuk Membaca Ya fattahu Ya rozaku Ya kafi Ya mu'mi Sebanyak 100 kali Setelah itu Anda Jangan lupa Untuk Berdoa Ya Untuk berdoa Tentang Doa khusus Sholat al-Duhat Dan jangan lupa pula Amalkanlah Doa Doa ini Agar Hutang-hutang Anda Bisa Terlunaskan Dengan segera Adapun doanya Barangkali ada yang sudah hafal Silahkan ikuti Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Kondisi Anda Sedang sujud Jadi setelah Selesai Perlindungan Anda Sujud Kemudian Bacakan Doa ini Sebanyak Tiga kali Yang artinya Ya Allah Ya Allah Cukupilah aku Dengan rezekimu Yang halal Hingga aku Terhindar Dari yang haram Kayakanlah aku Dengan kenikmatanmu Hingga aku Tidak meminta Kepada Selainmu Ya Jika Anda bisa mengerti Maksudnya Doa tadi Artinya seperti itu Maka akan lebih baik lagi Ucapkanlah Dalam kondisi Sudut Setelah Wiritan Ketika selesai Sonat Duhah Setelah itu Baru Anda Memohon kepada Allah Apa hajat Anda Ya Kemudahan Dengan demikian Anda Akan mudah Dikabulkan oleh Allah Karena mengamalkan Doa Yang Datang Dari Rasulullah Yang Dalam hal ini Diriwayatkan Dari Imam At-Tirmizi Demikian yang dapat kami Samaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Kalau ada kesalahan Kekilapan Kami mohon maaf Yang seterus-terusnya Akhirul kalam Kilihan Taufik Walidayah Walidayah Walbar Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih